Intro Melihat perkembangan bisnis yang begitu besar di daerah Windsor, Andi Stato bersama rekan bisnisnya mencoba melebarkan sahib kulinernya di daerah Windsor, yang tepat berada di depan food court Windsor. Andi yang terkenal dengan Tato di seluruh tubuhnya mencoba membuka usaha kuliner yang bernama Windsor Bar & Cafe. Kali ini Andi tidak membuka usaha kuliner seorang diri, akan tetapi melibatkan beberapa rekan bisnisnya untuk mengembangkan bisnis kuliner yang ia pegang. Tepat pada selasa 18 Desember 2018, Windsor Bar & Cafe resmi dibuka dengan menyalakan kembang api sesuai dengan agama yang dianut oleh Andi. Karena masih akurit peluangnya masih besar. Jadi dari yang pertama dapat peluang, kedua dapat lagi peluang, ketiga dapat lagi peluangnya. Andi selaku owner kafe mengatakan bahwa keputusannya untuk membuka usaha baru karena melihat peluang yang ada di depan mata. Andi juga mengatakan bahwa kafe ketiganya tersebut memiliki lokasinya lebih strategis dan luas, dengan menu andalan steak dan minuman koktel. Berbicara konsep, Windsor Bar & Cafe mempunyai konsep yang begitu rileks dan para pelanggan akan dimanjakan dengan live band serta pemandangan yang indah dari lantai dua. Dari Batam Kuklawan Riau, Rina Siagian melaporkan.